Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Natasya Kitchen Semoga hari ini semua penonton Natasya Kitchen diberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah Di video kali ini, saya mau buat bolu dengan 3 bahan, hasilnya matang dan mengembang dengan sempurna Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya Pertama-tama, siapkan 1 buah wadah, gunakan wadah yang kering, bersih dan tidak berminyak ya teman-teman Lalu masukkan 4 butir telur suhu ruang 125 gram gula pasir, setara dengan 9 sendok makan Lalu mixer menggunakan kecepatan sedang, sampai mengembang, putih, kental dan berjejak Supaya adonan telurnya ini mengembang, putih, kental dan berjejak Pastikan mixer dan wadah yang dipakai dalam keadaan bersih, kering dan tidak berminyak ya teman-teman Kemudian telur yang digunakan, harus telur yang masih baru atau fresh Ciri-ciri telur yang masih baru atau fresh Yaitu putih telurnya masih kental ya teman-teman Setelah sekitar 10 menit di mixer, menggunakan kecepatan sedang Ini sudah mengembang, putih, kental dan berjejak Selanjutnya, masukkan 125 gram tepung terigu protein sedang Setara dengan 12,5 sendok makan Dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah, sampai tercampur saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah seluruh tepung masuk dan tercampur seperti ini Kemudian lanjut aduk-aduk menggunakan spatula Aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata Terima kasih telah menonton! Setelah tercampur rata seperti ini, sisihkan sebentar Selanjutnya, siapkan loyang Lalu olesi dengan karlo Karlo terdiri dari 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan margarin Dan 1 sendok makan minyak goreng Loyang yang saya pakai ukuran 18 x 7 cm Setelah itu, masukkan adonan ke dalam loyang Kemudian ratakan adonan memakai sumpit atau tusuk sate Kemudian hentak-hentakan beberapa kali Supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar Selanjutnya, adonan ini siap Kita panggang Dan sebelumnya, ovennya ini sudah dipanasi Di suhu 185 derajat celcius Api atas bawah selama 15 menit Dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas Kemudian masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven Lalu panggang di suhu 185 derajat celcius Api atas bawah selama 50 menit sampai matang Dan sesuaikan dengan oven masing-masing Setelah sekitar 50 menit dipanggang Ini bolunya sudah matang Untuk mengecek kematangan Bisa dites tusuk Apabila tidak ada adonan yang lengket Berarti sudah matang Kemudian angkat dan keluarkan dari oven Selanjutnya, langsung keluarkan bolu dari loyang Nah, ini dia Bolunya sudah jadi Setelah bolunya sudah dingin Kemudian potong-potong sesuai selera Bolu ini hanya menggunakan 3 bahan Hasilnya matang dan mengembang dengan sempurna Rasanya super enak Super empuk Dan super lembut Ini wajib dicoba ya teman-teman Harus dicoba Terima kasih karena sudah menonton Jangan lupa Share, like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa Tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya